Ide masakan aku hari ini Dada ayam filet Goreng tepung Sama tumis oyeng tauge Temenin aku masak yuk Hai semuanya Assalamualaikum Kembali lagi di video aku ya Nah untuk kali ini Aku mau siapin dulu Ini aku mau kupas-kupas Oyengnya ya temen-temen Aku ambil yang ini aja ya Yang pinggir-pinggirnya aja Tidak aku kupasin semua Supaya masih ada Warna hijaunya gitu ya temen-temen Lanjut disini Aku potong-potong sesuai selera Dan aku cuci ya seperti ini Oke lanjut setelah Oyengnya dicuci aku mau Juga cuci untuk tauge Tadi ini ada dua bungkus ya Tauge-nya langsung aku cuci Dan setelah tauge-nya dicuci Ini aku mau filet dulu Untuk ayamnya Ini aku pakai dada ayam Seper empat ya temen-temen Diiris tipis-tipis seperti ini ya Seperti ini ya Seperti ini ya Alhamdulillah ini seperempat Jadinya lumayan banyak ya temen-temen Lanjut disini Aku marinasi pakai garam saja Setelah itu aku diamkan Sebentar ya Setelah nunggu ayamnya dimarinasi Aku mau bikin bumbu Untuk tumisan Sayurnya ya temen-temen Untuk tumisan oyeng Sama tauge Tumis hanya ini Sayur Bumbunya Cuma bawang merah Bawang putih Sama cabai Langsung aja Disini aku mau tumis dulu ya Tumis-tumis Sampai bumbunya ini Harum baunya ya temen-temen Lalu masukkan Untuk sayur tauge-nya Aduk-aduk sebentar Lalu tutup sebentar ya Sampai tauge-nya itu layu ya temen-temen Oh iya dikasih air sedikit saja Atau secukupnya Dan setelah Oyengnya ini layu Aku masukkan garam Sama penyedap Lalu aku masukkan tauge-nya Terakhir ya temen-temen Tauge-nya Karena kalau tauge-nya itu kan Masaknya sebentar ya Jadi aku masukkan terakhir saja Seperti ini Lanjut ini tumisannya Sudah selesai Disini aku sudah siapin Tebung basah Sama tepung kering Sama ayamnya tadi ya Saya sudah cuci bersih Ini lalu aku masukkan Ke dalam tepung basah ya temen-temen Ini aku ambil Sedikit-sedikit dulu ya Karena ini juga Aku baru pertama kali nyoba Jadi yaudah ini aku Sedikit-sedikit aja dulu gitu Nah ini langsung Aku masukkan ke dalam Tepung kering Kalau misal Keriuknya itu Mau lebih tebal Bisa dimasukkan Ke tepung basah lagi ya temen-temen Ini aku masukkan Sekali saja gitu Jadi kayaknya itu Kurang tebal gitu Tapi gak apa-apa Ini Alhamdulillah Anak-anak suka Ini langsung saja Digoreng ya temen-temen Digoreng seperti ini saja ya Nah ini sudah Warnanya sudah Guning ya Langsung diangkat saja Oke temen-temen Sudah dulu video kali ini Semoga Temen-temen Semoga resep aku ini Menginspirasi Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh